Hai 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 kembali lagi di channel video aku Oke sebelum kalian lanjut nonton video aku ini jangan lupa seperti biasanya kalian tekan tombol like comment dan juga subscribe serta jangan lupa kalian tekan tombol notifikasi tombol lonceng supaya kalian bakalan dapat notifikasi video video terbaru dari aku nah di video kali ini aku mau nge-review salah satu produk makanan yang beberapa beberapa tahun atau beberapa bulan ini lumayan bumi ya atau mungkin aku yang kudet ya tapi serius aku produk makanan itu baru tahu produk yang akan aku review kali ini tuh produknya dari Kitchen Flavor nah eh pada kali ini aku mau nge-review produk Kitchen Flavor ini yang varian eh for all life page kenapa aku memilih varian ini karena ini tuh kan dikhususkan untuk kucing mulai dari kita sampai adult dan aku pakai produk ini tuh karena rekomendasi dari dokter hewan langganan aku beliau juga memakai produk ini untuk ke kucing-kucing mereka dan di di kucing-kucing dokter hewan aku itu kucingnya itu lumayan bagus terus eh cocok lah ininya gitu ya makanya aku direkomendasikan drive ini karena waktu itu si Arnold kan kucing aku pernah terkena pus nah katanya kucing beliau ini dulunya juga terkena pus dan setelah mengkonsumsi ini untuk makanan dia sehari-hari itu sampai sekarang gak pernah kambuh karena itu aku mau nge-coba produk ini sekalian aku juga beli ini karena mau aku kasih ke kucing aku yang kucing aku yang kucing Louis itu nah bagaimana eh hasil dari pemakaian produk di kitchen flour ini sebelum aku eh menunjukin eh hasil dari pemakaian produk kitchen flour ini aku akan ulas dulu ya tentang ini proteinnya jadi protein dari makanan itu 31 persen terus ini eh produk ini diproduksi oleh China no pop jadi nggak ada kandungan babi grain free nggak ada protein biji-bijian gitu terus with real meat cube jadi di dalamnya itu nanti ada kayak daging gitu ya daging yang udah dikeringin gitu aku bakalan tunjukin sekalian terus dari packagingnya itu aku suka banget produk ini karena di atasnya ini udah ada zipnya jadi kalau misalkan kalian nggak ada ke dalam toples itu ini tuh udah aman nggak akan kemasukan semua dan juga nggak akan nggak akan mempun gitu jadi aromanya tetap terjaga meskipun nggak dimasukin ke toples terus lanjut untuk gimana hasil pemakaian aku setelah memakai produk ini jadi untuk tekstur pupuknya si Louis ini kan waktu aku aduk pertama kali dari owner pertama itu owner pertama bilang kalau si Louis ini memakai dry food merk RC kitten nah karena si Louis ini kan usianya udah mau satu tahun nah dokter hewan aku bilang kalau kucing yang udah mendekati satu tahun atau satu tahun lebih itu nggak boleh dikasih makanan kitten karena bisa menyebabkan fuss jadi aku nyoba si kitchen flavor ini ternyata setelah aku berikan di Louis itu dia kayaknya nggak cocok karena pupunya dia itu lembek terus berdarah dan dia juga sering buang air besar aku udah konsultasi sama dokter aku beliau bilang mungkin ini masih penyesuaian mbak gitu tapi eh setelah aku lanjutkan sampai beberapa bulan bahkan aku sudah hampir habis tiga pek ini ya itu nggak ada perubahan pupunya dia masih aja berdarah nah sekarang aku masih mau cari-cari produk lain yang mungkin bisa cocok untuk si Louis ini terus untuk kitchen flavor ini aku juga sempat berikan ke kucing-kucing aku yang lain kucing-kucing aku tuh juga nggak ada yang cocok jadi pupnya itu semuanya jadi lembek terus si Arnold yang pernah kena fuss itu aku memberikan kitchen flavor ini di hari pertama pupunya itu padat banget bagus teksturnya jadi udah hitam terus keras gitu ya tapi di hari kedua lembek lagi di hari ketiga terkadang berbentuk pasta jadi bentuk pupunya itu nggak nggak seterusnya bagus gitu loh jadi berubah-ubah kadang dia lembek kadang dia itu padat ada yang berbentuk pasta kayak gitu tapi ini aku masih memberikan ini kepada si Arnold karena dia kan maksudnya pupunya nggak sampai yang berdarah gitu sambil aku masih nyari-nyari produk yang cocok buat si Arnold ini karena si Arnold ini udah aku ganti pakan beberapa kali beberapa merek tapi aku masih belum nemuin yang cocok banget dan si kitchen flavor ini ya bentuk tekstur bentuk maksudnya tekstur pupunya itu agak lumayan sih kalau dibandingkan produk-produk yang sebelumnya seperti meo persian terus apalagi ya beauty terus Equilibrio gitu dia itu si Arnold akan lembek kalau pakai ini tuh ya meskipun lembek masih adalah berbentuk pasta kayak gitu oke setelah ini aku akan nunjukin gimana teksturnya tekstur pupunya si Louis ya mungkin ini agak jorok sih ya tapi aku rasa untuk cat lovers pasti sudah nggak ada rasa jijik kalau melihat pupunya si kucing kesayangan kita ya kan jadi pupunya si Louis ini seperti yang aku bilang di awal video tadi pupunya itu teksturnya lembek terus ada darahnya gitu nah kalau dibilang catnya nggak karena aku rutin ngasih dia obat catnya yang setiap kadang satu bulan sekali atau maksimal tiga bulan sekali dan apalagi dia ini kan di indoor terus minumnya juga aku kasih dia air matang karena ini tuh kan si kitchen flavor membuat pupunya si Louis ini agak lembek gitu jadi kayaknya nggak banget kalau untuk dilanjutkan karena apa jujur ya selama ini Louis kan pupunya lembek jadi aku itu dua hari sekali selalu mandiin dia karena kalau nggak dimandiin ini tuh tai dia yang ada di sekitar ekor itu pasti nempel-nempel jadi untuk karakter kucing yang jorok kalau makanannya nggak cocok itu bener-bener menyiksa owner gitu loh oke langsung aja ya kayaknya aku terlalu banyak ngomong abis ini aku akan menunjukin pupunya si Louis setelah memakai produk kitchen flavor tonton terus video aku ini biar kalian tahu ya oke cukup sekian video dari aku tentang review eh dry food kucing merek kitchen favor dan terimakasih yang sudah menonton tanpa di skip sebelum kalian akhiri jangan lupa seperti biasanya tekan tombol like comment dan juga subscribe see you bye 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 bye